hai 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 Hi 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 Hai film itu moderator Bang Hai selamat menikmati halo halo guys kali ini gue bakal ngasih tutorial lebih tepatnya tips and tricks sih buat kalian semua biar bisa ibaratnya jadi cepet punya uang di GTA 5 jadi nanti gue bakal kasih tau sambil nunggu temen gue dulu gue bakal setting buat masuk ke party sebentar oke salah masuk menu guys malah menu trofi sip aja jadi yang pertama itu kayu itu kayu periko jadi kita yang kita perlukan pertama kotakka itu udah wajib terus kita nanti juga kita juga nanti harus ke ini ya kita harus ke kain music nanti kita ketemu Martin Madrazo itu buat ngebuka lebih tepatnya buat ngebuka apa suruhannya Martin Madrazo gitu jadi kita baru bisa beli kayu ketika ketika udah ketemu sama Martin Madrazo sekarang gue bakal upgrade yang di apa namanya auto shop dulu ada misi halo saya eh ini dekat suara kok denger denger kayak oke apa apa tutorial apa apa sapi kalau tutorial kayak om brandong yoi kasih om oke lagi seneng banget romane romane om dari lagunya nih om aku takmit ya selaku udah ngeliat kamu udah broadcast kok tau om bukannya menu party ada ada simbolnya santai aja om oke apa tuh terbaik kayu boleh kayu terus kasihin no kali oke udah udah bener kan GTA ya kemarin gak bisa buka menu frena anjir kenapa ya sekarang masih eh nanti aku sore kayak keluar dulu ya sekarang masih om maksudnya enggak 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 masih aku 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 itu ada urusan ntar keluar mau mana ini ke aduh ini ada yang perlu tak beli dulu udah berurus buat ini eh menu peran masih oh udah bisa diakses keren masih belum juga pentong aja kalau misalnya masih belum bener kok sony bajunya gak ada ya di akunnya ya aduh salah lagi kan dia mungkin berkasih ini kali kan dia sering ini klit ch om melakukan hal tabu kok tabu kan gak tabu tabu om tabula rasa ternyata minis ya gitu ini tempatnya keluar jam berapa om sekitar jam berapa jam 4 sekarang jam 2 yaudahlah sama aku juga jam segitu off paling oke ya nanti paling aduh sumpah aku malem ini dia dibatisan aduh kebiasaan jadi sumpah bangun sekarang jadi kayak ini ke maksima kok bangun si remuk oh iya ini hari ini kemis ya waktunya event nanti buka twitter oh iya event lupa ini semoga apa kalau juga paling kalau usah dikasih yang sungguh masuk gak tolong harapannya dulu gak usah kamu siapa publik sendiri si aku join ternyata kamu judulnya ini tutorial cepat kayak di GTA online bagi pemula yoi tembuk kamu ini bisa kalau aku di video itu lebih interaktif istilahnya ya wapun gak harus tanya jawab ya ya kamu santai ntar kan ada bagiannya kita bakal ngejelasin om tadi si aku sebelum omberan masuk aku udah ngejelasin apa tuh oh ini judul yang kamu baca lagi jelasin enggak bukan aku ngejelasin hal-hal yang diperluin terus syarat-syarat itu kayak kita harus ketemu Martin Madrazo dulu buat buka untuk pembelian kosatannya segala macem oke ini di sudut pandang mencari uang di Cepri kuris ceritanya 14 14 nyari uang kekayo esek kamu itu udah get ring terbelum yang mana yang sekarang punya kayo ku kan udah oke teriksa udah masih tertanyaan udah semua cuma belum dikerjain doang kan punya ombra ngejel ombra udah kelar belum belum yaudah sambil ngeprep yaudah ini udah cuin yaudah oke nanti kan mas tau ya ini biasa koko live streaming biasa ada persiapannya sama partnerku biasa kalau aku ikutin ini biasa koko live streaming ngejel 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 boleh boleh om eh aku udah masuk deh udah udah jadi nanti bakal dijelasin sama om brandon guys oh iya sebelumnya ini kenalan dulu ya sebenarnya terima kasih buat safir ya eh videomu apa nama channel videomu safir oh safir ya oke oh iya sebenarnya aku terima kasih banyak kepada safir sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa masuk di channelnya safir ya sebenarnya perkenalan nama saya bang brand jadi mungkin di gta yang udah pernah ketemu saya atau pernah ngeliat video saya sebelumnya saya gak mau promosi sebenarnya jadi gak apa-apa promosi ya om lantai ya nanti saya lewat channelnya anda aja nanti kan anda yang bisa jelasin nama channelnya apa ya oh iya belum ya aku belum pernah membahas itu oke iya belum ya nanti nanti sekarang tak saling subscribe dulu gitu ya jadi tadi udah ya nama saya bang brand jadi ya disini mungkin kalau di gta lebih kefokus di bagian kasino sama cayo ya bagi kalian yang belum pernah ketemu aku pertama kali ya jadi disini nanti ada ada berapa hal yang bisa saya sharingkan buat kalian semua yang lagi nonton di channelnya software ataupun juga software sendiri jadi dan juga pesen saya sih ini saya sebagai partner ya bukan partner ya apa ini kita bisa jadi 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 sebenarnya tidak harus muluk-muluk saya harus selalu tutorial di channel saya sendiri ya ternyata ini saya kebenaran diundang di channelnya sapir jadi kalau kalian ada mau pertanyaan pertanyaan atau masukan atau tanggapan kalian bisa komen ya bener ya sapir di kolom komen saat video ini lagi sedang live broadcast sekarang lihat broadcast bisa lihat replay juga boleh komen yang tidak dijawab santai iya jadi semisal live broadcast ini sudah off mau kalian mau ada masukkan tanggapan atau pertanyaan lainnya di video ini silahkan kalian bisa tanyakan langsung kayak gitu oke ini mungkin udah siap ya boleh jadi nyokok oke mungkin disini aku lupai terakhir itu ya mungkin aku coba di channel aku bener-bener jelasin tentang prep biasanya aku lebih sampai sekarang masih terfokus di listrik bermanentara di listrik itu kayak gimana jadi ini jadi mungkin mau misal kalian yang lagi nonton mau menanyakan eh kapan sih bang brand mau jelasin tutorial di channel sendiri nanti next sistem kalau ada waktu ya dia lagi sibuk guys udah akhir-akhir dia bakal lulus anjay sebenarnya udah lulus ya omeh unofficial tempat jadi ngomongin kehidupan ya terima kasih nanti buat sapir untuk ininya mungkin setelah saya ada penilaian terus dalam penilaian ujian yang saya hadapi dalam waktu dekat ini jadi insya Allah nanti saya mungkin sekitar ada beberapa bulan punya waktu free insya Allah nanti saya coba buat content lagi di channel channel saya jadi like Arnold swashner segera said I'll be back di channel saya maksudnya ya oke jadi disini aku agak lupa ya terakhir itu saya sempat getterin telapa jadi ini ini coba ini karena kali pertama saya coba tutorial bapun di channelnya teman dekat saya sendiri nih ya sapir nanti mungkin saya coba kasih tips and trick gimana caranya melesaikan preparation dari prep kayo periko hes terus itu ya sapir dan lebih tempat ini kayo periko yang berdua kalau yang sendiri kan lain to om keluar kan nanti kan oh iya tapi mungkin kalau di video kali ini mungkin karena perdana juga saya jelasin tutorial gitu ya maupun di nanti coba saya kasih tips and trick nya setiap ya jadi buat yang nonton selamat menyaksikan video ini video ini yang sedang langsung dalam waktu sekarang ini dan saya sebagai teman dekatnya javier bisa melitip pesan satu ya jadi subscribe like maupun komen di video channel javier ini silahkan kalau ada mau pertanyaan masukkan sampaikan disini pasti bakal dijawab kok walaupun komen replay atau live pasti bakal dijawab santai oke disini kebetulan memang kalau di Jakob Pergohes itu sebenarnya kita tuh bisa ngerjain persiapannya tuh gak harus selengkap lengkap artinya apa ya jadi kita tuh kita mengerjakan seperlunya tuh menurutku sudah efektif banget ya jadi ini mungkin kebetulan ini saya tinggal 3 prep lagi ternyata ini saya coba mengerjakan prep weapon loadout ya ada salah satu prep di di Jakob Pergohes ya dimana itu fungsinya buat nyiapin buat nyiapin senjata saat perang di his nanti jadi kelebihannya mungkin kalau di hp kohes itu kita gak perlu membawa senjata pribadi ya jadi kita udah disiapkan senjatanya weapon loadout ya itu menurut itu trap wajib sih ya karena gak ada trap itu ya logikanya gak mungkin kalian pernah gak bawa senjata eh mungkin kalau kalian ngerampok bang atau ngerampok satu pertama membawa senjata tapi untuk prinsip jadi GTA wajib his periku his jadi ini sifatnya wajib seperti itu jadi memang kalian tidak bisa menawar gak bisa tawar menawar disini jadi kalau ada trap yang istilahnya wajib sifatnya wajib ya kalian harus kerjain cuman kalau salah kalian dihadapkan dengan trap atau setup yang bersifat opsional itu kalian bisa milih kalian mau ngerjain atau enggak tergantung kalau saya pribadi tergantung kondisi tiap individu masing-masing sekiranya kalian perlu atau tidak jadi saya biasanya kalau ikan tutorial pada orang tidak harus memberikan patokan yang pasti artinya oh jadi trap ini harus dikerjain oh trap ini enggak perlu kejain itu tergantung subjektivitas setiap orang masing-masing itu beda-beda ya gitu ya kalau saya mau ada interaktif mau pertanya yang belum pernah tanyakan sebelumnya enggak enggak langkali yang nonton juga boleh kalau ada yang mau nanya jadi saya cuma bisa menjawab di dalam konteks GTA mungkin karena judulnya judulnya aja gimana cara mencari uang di GTA bagi para pemula jadi saya hanya bisa menjawab sebatas konteks di GTA terutama dikasih sama cayung nah kemudian ini saya mendapatkan misi yang gampang banget jadi di misi weapon loadout sebenarnya ada dua misinya ini salah satunya yang sedang dikerjakan oleh Sapir sama saya ini ya kalau misalnya kalian nonton di videonya tes dengan Sapir dan serata-rata sih untuk preparation atau setup untuk javier kohes sebenarnya itu seorang diri pun kalau ngerjain juga tidak terlalu kesulitan kalau misalnya kita tidak tahu tips dan triknya sebenarnya menyelesaikan prep-nya kayak gini lagi intinya ngerjain prep sendiri bisa cuma dibantukan bakal lebih cepat juga kan ya mungkin yang membedakan dari segi waktunya saja waktu menyelesaikan saja sama itu juga bergantung dari jumlah member eh jumlah 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 player jumlah player yang menyelesaikan prep itu sendiri tapi kalau di pengalaman saya sih kalau ngerjain sendiri ya dan itu juga udah tahu trik-triknya biasanya sih cuma butuh waktu sekitar ada kali itu sekitar setengah jam 30 sampai 45 menit ya kalau dari pengalaman saya 30 menit cuma itu cuma itu sifatnya subjektif tergantung orangnya itu sendiri juga ngerjainnya kayak gimana kalau saya sih setengah jam setengah jam buat menyelesaikan persiapan buat sekali hisjayu butuh waktu setengah jam bahkan dulu itu pernah ya mungkin saya sharing dikit saya dulu itu pernah ada kejadian sekali jadi pas itu sama klien saya juga jadi saya itu di kita juga buka jasa ngajarin orang bantuan orang jadi ada yang nama istilahnya klien jadi pernah satu ketiga tuh saya pernah minta izin ke salah satu klien ini buat minta saya mau coba ngeliat deh seberapa cepet sih kalau kita menyelesaikan prep tayo kalau misalnya bermain dua orang atau dua player dan ternyata pada saat itu saya agak lumayan tercengang ya itu mungkin kali pertama dalam saya main cair perikuhis mungkin ya jadi itu saya pernah bantuin orang itu berdua itu menyelesaikan prep itu hanya cukup dalam waktu sekitar 25 menit 25 menit kalau misalnya kalian bayangin ya kalau misalnya kalian udah sering main cayo gitu biasanya kalau udah tau rute cepetnya gimana biasanya itu kalian cuma butuh waktu sekitar 10 menit ya safir iya om ya biasanya kurang-kurang dari 10 menit kalau kita kan paling cepet waktu itu 8 menit 40 detikan gitu oke ya di bawah 10 menit kan ya iya kurang-kurang dari kurang dari berapa 30 menit nah dan juga prepnya eh dan juga hastenya itu juga bisa kalian selesain kurang dari 8 menit kalian bisa bayangin gak butuh waktu 1 jam kan gue buat gue ngelesain 1 haste cayo aja ya bahkan cuman butuh waktu 40 menitan 40-45 menit ya udah kan udah bisa menyelesaikan 1 haste dari awal mencari targetnya sampai ke menyelesaikan persiapan nah ini yang prep kedua yang kita kerjakan ada yang namanya fingerprint runner nah ini disini itu jadi ini kalau saya bilang ini prep wajib juga ya kenapa saya bilang prep wajib ya karena jadi sebelum kita masuk ke basement ya jadi di cewek periku itu ada yang namanya rumahnya el rubius kampon jadi itu el rubius itu adalah orang pemilik pulau cewek periku itu dan dia juga punya rumah kediamannya kediamannya di cewek periku yang dimana di ruangan basement ini dia menyimpan target utama yang nanti harus kita curi seperti itu ya sebelum kita masuk ke basement area basement itu nanti ada pintu yang memang kita harus kita harus buka dengan cara kita meretas sistem keamanannya jadi kalau misalnya saya sering bilang sama kalian saya itu istilahnya ngehack nah kita perlu alat buat ngehack ini nah alatnya itu namanya apa ya namanya fingerprint kloner yang kita kerjain sekarang ini gitu dan ini sifatnya memang wajib jadi karena karena kalau kita tujuannya buat nyuri target utama kita harus membawa alat fingerprint kloner ini buat ngehack sistem keamanan pintu masuk ke arah basement nanti mungkin kalau untuk lebih jelas kayak gimana nanti sambil kita lihat di finale hesa 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 penuh dari lokasi kedua om om dimana di warehouse iya tadi aku mau kesana sih harus lokasi kedua di festival carnival ya mungkin kalau kalian lihat sekarang di videonya sepire ini ya bahwa dia ini sekarang lagi berada di carnival otw jadi enaknya kalau kita kita punya partner yang membantu menyelesaikan persiapan kita enaknya kita bisa berbagi-bagi tugas jadi itu mungkin lebih menghemat waktu banget ya jadi kita gak terlalu jadi kita gak terlalu mengeluarkan apa tidak harus membutuhkan waktu yang terlalu lama buat nah aku bilang ini temen saya ini di posisi dia sedang mengambil alat yang namanya fingerprint fingerprint kloner jadi di prep fingerprint kloner ini ada dua lokasi ya memang lokasi pertama itu kita buat melacak keberadaan alat tersebut nah untuk lokasi kedua itu adalah tempat yang dimana barang itu berada dan kita juga perlu membawa barang ini bahkan nih terakhir ini aku prepku kurang tike ini aja udah prep ke dulu udah mau kelar abis itu tinggal satu prep lagi terakhir ya jadi sebenarnya kalau untuk total prepnya sendiri atau persiapan sendiri yang buat main jpegoes di gta online ini ini sebenarnya total itu ada 10 kalau saya bisa bilang jadi yang pertama itu ada yang namanya nanti kalau kalian kenal itu istilahnya getter intel ada jadi getter intel itu ibaratnya itu ibarat kata itu kalau misalnya kalian lagi sedang mau merampok suatu tempat kalian itu survei lokasinya atau observasi lokasi jadi itu yang dinamakan getter intel jadi getter intel itu misi yang harus kalian lakukan itu ada dua sebenarnya kalau saya pribadi mungkin nanti kalau kalian merasa ada tujuan lain yang kalian lakukan itu karena saya saya mau sharing pengalaman disini mungkin bisa aja ada orang yang mempikir bahwa bang sebenarnya tujuannya banyak bang getter intel jadi it's okay tapi kalau dari pengalaman saya saya merangkum ada dua hal yang saya lakukan di getter intel yang pertama itu mencari primary target as screen target jadi artinya itu mencari target utama yang harus kita wajib curi nantinya dan juga target sekunder dimana itu sebagai target sampingan target tambahan buat menambah keuntungan kita keuntungan kita dari mencuri muncuri primary target jadi kita dapat tambahan uang lebih banyak lagi ini kamu gak naikin ini jadi ini kelebihannya kalau main bareng-bareng seperti ini jadi kalian bisa hemat waktu kadang tuh bisa loh kalau kalian nyesen satu prep itu cuma butuh waktu dalam sekitar 5 menit aja betul betul btw ada yang komen kalau mau cepat kaya ya nge-glitch itu jangan ditiru akun kalian bisa ke detect sama rockstar nanti ke band itu hoki-hokian sih kalau emang gak kena cuma kalau udah kena bisa jadi band sementara atau band permanen jadi hati-hati kalau kalian mau nge-glitch nge-glitch ya kalau soal itu gimana itu si ada yang nonton terus komennya gimana kalau mau kaya ya nge-glitch katanya oh siapa tuh tapi dari akun siapa tuh yang ngomong itu salah satu teman kita rules 16 yang dari kemarin sudah hadir oh ya jadi sebenarnya gimana yang buat yang lainnya kalau kita ngomongin soal game memang itu salah satu tempat buat memperkaya diri ya sempirnya mungkin aku sering denger ya mungkin kalau orang yang sering main GTA mungkin sering mendengar istilahin memang nah namun kembali lagi biasa itu ada side effect ada efek sampingnya ada ada plus minus nya juga kalau saya sering bilang itu plus minus ada keuntungan ada kerugian betul ya cuma kalau saya pribadi sih oke saya disini juga gak mau terlalu ini ya berdebat soal antara soal antara soal grinding atau glitch jadi artinya gini kita memperkai giri itu banyak caranya betul ya mungkin kalau secara glitch besar yaitu kalau kita membahas glitch ada 2 grinding sama glitch grinding itu cara legalnya kalau kita bilang tapi kalau glitch ini mungkin cara yang ilegalnya seperti itu tapi sama-sama tujuannya buat memperkai giri benar ya salah satunya ada tujuan lain itu bisa nah cuman kalau dari saya pengalaman pribadi sih ya walaupun dulu mungkin saya udah setahunan lebih jadi kalau buat saya sih menurut saya bukan suatu hal yang salah selain glitch cuman kalian harus tahu plus minus nya itu seperti apa ini mungkin saya berbagi pengalaman ini bukan pengalaman saya tapi ini pengalaman teman saya jadi dia suatu ketika itu pernah kejadian dia itu sulit buat nyari uang dan dia bertemu dengan teman yang memberikan solusinya adalah itu dia dengan cara bermain ilegal atau istilahnya orang sungguh bilang itu klips dan ternyata karena dia sudah menemukan cara seperti itu dan dia merasa mudah mendapatkan uang dengan cara itu tidak butuh dalam waktu lama jadi sekitar 2 bulan dia sudah merasa diri dia sudah kaya dan itu duit juga menimbun dan pernah satu ketika dia pernah hubungi saya dan dia sempat bilang bang yuk ngomber lagi bang nyari uang saya sempat heran kok orang ini padahal dia sudah kaya kenapa harus nyari uang lagi ya saya sempat nanya di awal perasaan kamu kemarin udah nyari apa ya nyari uang cepat dengan cara yang ilegal ini terus kenapa kamu nyari uang lagi terus tau jawaban oknum ini atau orang ini itu apa kira kira sepir abis uangnya abis dan dia itu dia itu merasa menyesal malah masih penyesalnya kayak gimana dia sempat bilang ini bang ternyata saya menyesali banget bang ternyata memperkaya diri dalam waktu cepat bikin kita main game semakin jemi ya itu memang seperti itu ya GTA memang salah satu mungkin identiknya mungkin kita nyari uang ya bener ya tapi di sisi lain kalian harus siap plus minus yang kalian bakal hadapi yaitu mungkin seperti yang oknum oknum yang alamin gue ini bukan teman saya mungkin ya orang yang saya kenal aja orang-orang dan dia tuh merasa menyesal itu semua jadi ya dia ya dia gak ada tujuan lagi kan di GTA dia duit masih banyak kadang kalau kita mikir buat nyari uang lagi kan ngapain kan ngapain nimbun uang kalau bisa uangnya tuh gak dipakai buat sesuatu yang bermanfaat ya kan oknum oknum kayak gitu ya sebenarnya itu baik lagi ke tiap individu masing-masing saya disini juga gak mau menyalahkan orang orang yang ngekerja soalnya kayak saya pernah juga ya banyak orang juga beranggapan bahwa bang saya mau butuh dana cepat bang kenapa soalnya saya ini kebetulan ini orangnya sibuk banget misal kalau ada orang yang main GTA ini ternyata ini orang kerja dan dia gak bisa meluangkan waktu layaknya anak sekolah ya berarti kan dia butuh dana cepat kan ya saya beda logikanya jadi gak mau-mengamu dia berpikir untuk melakukan jalur ilegal ini ya saya beda namanya jadi saya gak menyalahkan jadi gak selamanya glitch itu pasti hal yang hal yang dilarang ya mungkin mungkin kalau ada kalau misal kita menyinggung dari sudut pandang game developer yang membuat game ini ya mungkin itu kejahatan mungkin ya atau kecurangan lah kok ini gak bisa kenempel omar lu om ya mungkin itu suatu hal soal yang curang ya tapi kadang kalau saya pribadi ya itu ya gak ada salahnya gitu loh orang ya ternyata memang kan bukunya kan banyak orang juga yang melakukan itu kan itu gak cuma satu orang malah ya ya eh supir kayaknya aku aja yang bawa nih maksudnya gak bisa masuk lah salah 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 lupa jadi sekali lagi kalau saya pribadi sih saya gak menyalahkan orang itu harus menggirsa panggai itu tergantung tergantung individu kita masing-masing pribadi orang itu beda-beda dan kita gak bisa sama ratakan nah tapi bagi kalian yang sudah menentukan cara bermain kalian di GTA Online itu seperti apa ya kalian harus siap dengan menanggung resiko apapun yang bakal kalian bisa hadapi apapun yang bisa kalian dapatkan nantinya itu loh sobat betul iya kalau saya ini bukan ini ya saya sini juga mau sharing bukan mau nyombongkan diri artinya wih bang bener ini kayaknya mau mau membanggain kalau dia itu grinding enggak bukan tapi saya mau ngeliat saya itu kenapa saya tipikal orang yang seneng grinding istilahnya seneng bermain cara legal ya karena tujuannya kalau misalnya mainnya mainnya secara legal ya pertama tuh banyak yang bisa aku dapet yang salah satunya nih yang pertama misal kayak kita ngerjain persiapannya cayu kayak gini nih bersama CPQs yang kalian tonton di videonya channelnya software ini kalian bisa belajar oh jadi cara ngerjain cara ngerjain persiapannya tuh kayak gini kayak gini kayak gini itu yang pertama terus yang kedua kalian ngerasa enggak kerja kelas kerja keras kalian antara dapetin uang yang dinikmati dengan mendapatkan uang dengan cara cepat tuh kayak beda gak feelnya beda kerja kerasnya beda gak itu aku ngerasain loh kerja kerasnya enggak 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 kerasa perjuangannya ibaratnya ya ya mungkin ini sudut pandangku loh ya aku enggak tahu mungkin ada orang bilang loh bang tapi kan gue juga ada usahanya bang ya memang aku aku mengakui itu kalau memang kita ngomongin grand english itu pasti sama-sama ada usahanya ya ada kerjanya kan ya ya sepir iya cuman kadang tolak ukurnya ini menjadi membedakan kenikmatannya tolak ukur kerja kerasnya ini yang kita gak bisa kita sama ratakan iya bener ya sepir iya jatuhnya pasti kalian bisa ngerasain bedanya pasti ya mungkin kalau saya udah pernah nyoba cara legal sama ilegal ya cuman saya dapat cerita salah satu oknum yang sempet saya singgung ke kalian semua ini tadi ya itu yang bikin saya menghindar banget dari jalur ilegal itu ya karena itu karena kepuasannya itu tidak bisa dirasakan dalam waktu yang lama akhirnya nanti munculnya adalah kejenuhan yang saya khawatirkan itu disini eh om terus ada yang nanya om kenapa bang brand jarang on di partai kalong eh perasaan eh perasaan ini kan kita video tutorial itu itu siapa sih masih orang yang sama kita nanya iya om kita jawab aja kan eh eh iya sebenernya mohon maaf ya ini ini video video konteks jadi kita buat yang nontonnya ini mohon maaf ya ini mungkin kalau pertanyaan yang barusan ditanyakan oleh orang ini saya gak bisa jawab kan ini mungkin konteksnya saya agak hmm apa itu mungkin jawaban privasi orang ya saya gak bisa jawab kalau pertanyaan itu om om bentar ya om ya mau ke kamar mandi ya ya jadi bukannya saya tidak mau menjawab pertanyaannya ya mungkin kalau saya sudah dengar pertanyaannya tadi itu subjektif itu pertanyaan subjek eh sorry pertanyaan yang privasi menurutku jadi mungkin bisa itu saya skip ya saya gak bisa menjawab pertanyaan itu ini kita terfokus semula lagi terfokus dengan judul konten yang sedang dibuat oleh teman dekat saya software ini ya di channelnya dia sendiri ya jadi mohon maaf sekali lagi buat yang akunnya Rolls16 jangan-jangan ya jadi saya gak bisa jawab pertanyaan itu itu karena pertanyaan yang bersifatnya pribadi ya ya dan itu bukan untuk konsumsinya ee kalayal eh kalangan orang banyak ya bukan untuk konsumsi publik juga pertanyaan itu ya ya jadi disini kita kita disini pertanyaannya apa ya mungkin aku boleh kasih pesen gak sepir ya boleh mungkin buat yang nonton jadi jadi sebelum saya mulai untuk tips antriknya di finale CPQ Haze ya mungkin ini saya sambil sharing di Haze nya punya yang di channelnya Sapir ya jadi ee mungkin saya mungkin ini saya bukan eh ini perannya jadi naso bro bukan ya Sapir bener ya udah jelasinnya enggak jadi ee saya disini pribadi jadi saya akan bawa bakal menjawab pertanyaan sesuai dengan konteks yang sesuai ya ini kan judulnya apa sih tadi judul kontennya nih tutorial tutorial kayak di GTA 5 online bagi pemula nah saya saya pasti akan bantu menjawab pertanyaan sesuai dengan konteks itu tersebut cuman tadi pertanyaan terkait yang baru-baru disampaikan 2016 itu mungkin pertanyaannya pertanyaannya sudah di luar konteks ya jadi saya gak bisa jawab kalau itu oh ya terus si rules ngomong lagi kalau mau coba nge-glitch minimal mental sama kesabarannya aja sih iya gimana ya kan nge-glitch kan nggak semua orang juga pengen nge-glitch ya terus juga ada tukang paket sebentar bang brun hehehe ya yuk oke ya makasih rules kalau nguliskan ee mereka masukan ya karena saya bukan orang glitch jadi saya kurang tahu juga ee kalau glitch itu apa sih yang harus kalian persiapkan apa sih yang harus kalian ee apa ya persiapkan apa yang harus kalian lakukan nah itu mungkin mungkin yang nonton ini bisa sama-sama saling berikan masukan ya saya kurang tahu kalau soal itu ya ini udah 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 ayo ayo aduh oke ya jadi di sini ah aku lupa sudah oke kemaren aku nemu trik ya soal ee ee segera segera eh iya buat yang lain sebentar ya ini aku lagi butuh berpikir soal nanti menyusun strategi soal kalau kalau bisa bikin tutorial dari awal kasian kan newbie yang baru main yang gak punya kosatka kebetulan tadi sebelum lu nonton sebelum lu masuk gue udah ngejelasin kosatka itu kita harus dapetnya dari mana ee kita harus ketemu si miguel eh miguel sama martin no martin madrazo om ya ee terus ketemu martin madrazo di kain musik terus kita ya disitu tuh baru bisa ibaratnya ke unlock lah beli kosatka nya tuh disitu nah cari uangnya dari mana kalian bisa minta tolong orang yang emang udah ee punya kosatka ee atau kalian juga bisa minta tolong ke gua deh lewat DM twitter gua aja boleh nanti gua bantu buat beli kosatka jadi ya sebisa mungkin kalian oh iya kalian juga kalau misalnya mau join kru itu bisa join ke tim kalong atau join ke smith itu kru gua sendiri nah kalau tim kalong tuh ee tim gua lah ibaratnya nih sama bang brand nih salah satu ketua disana lah gitu dibilangnya ee admin pembantu tambahannya lebih tepatnya tidak tidak admin pembantu iya ee oh iya ngomong ngomong bentar bentar bang brand juga buka jasa jadi kalau kalian mau buat minta bantuan juga bisa ke bang brand tapi kayaknya untuk beberapa waktu ini bang brand gak se free biasanya ya bang brand ya lagi agak sibuk ya ya tapi ee selama mungkin ya jadi ya terima kasih ya untuk samper udah ee agak mempromosikan sedikit ya sebenernya saya memang buka jasa buka jasa ngajarin orang maupun jadi para bermain khususnya kasino cayo kasino cayo mungkin itu kebilan tuh jasa saya disitu nah tapi seperti yang tadi sempet teman deket saya sampaikan software ini sempet sudah bilang ee mungkin saya dalam waktu dekat ini juga masih belum bisa belum bisa sepenuhnya online online untuk membantu kalian ya jadi ya mungkin kemarin ada beberapa sebenernya ini ya super kemarin juga ada beberapa orang juga sempet berapa kali hubungi saya sih buat minta tolong ya cuman memang karena ya saya kondisi ini memang sebenernya saya bukan saya bukan nyari uang di game juga ya saya juga punya kehidupan aslinya soalnya emang jadi ya pekerjaan yang pasti nanti bakal saya tekuni di waktu yang akan datang jadi ini sebenernya cuman hiburan buat saya iya betul doain juga guys doain juga guys dia lulus aman ya guys ya jadi nanti dia kerja kan saya yang dapet duit guys ini kuyonan ya terlupa heran aku ya kayak itu gue di video dibuat lucu ya sebenernya aku biasanya mau lucu juga di video cuman kamu udah buat ya ini kalo soal uang sekali lagi lo ya saya nggak saya nggak ini ya saya nggak untuk bohongi kalian ya misalnya pembawaannya baik banget terus di belakang ditarikin uang nggak ini ini kita udah ngomong terang-terangan sini nih ya mungkin kalo siapir buka casup mungkin berbayar kayaknya seperti ini enak aja enggak om kan kan balik lagi om kalo aku kan karena di GTA kan balik lagi kan aku kan udah gak tau mau ngapain juga kan jadi ya kualitas koneksi internet saat ini cukup kuat untuk melakukan siaran gameplay sip sip banget nge-lag nggak bentar cek dulu siapa nge-lag ada nge-lag oh nggak nggak aku aman-aman ada pemberitawan doang jadi ya gitu aku juga kalo misalnya kalian mau minta tolong balik lagi ya DM aja di twitterku ya selama aku masih ibaratnya masih waktunya ada dan nggak sibuk sama tugas-tugas juga aman lah itu enggak lebih tepatnya selama kamu masih buka twitter itu aja sih kalau nggak buka twitter kalau nggak tahu kan betul betul kalau kamu masih buka twitter saya buka twitter betul 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 kalau nggak buka ya nggak ada yang tahu kan kalau minta kolong oh ya kalian juga kalau mau minta tolong sama om brand bisa ke Facebook ya om bisa ke Facebook ya ini promosinya kebanyak ya sudah kan bisa ke Facebook namanya apa Brandan Dito Putra ya om ya ya boleh tuh ke Facebook salah satunya itu salah satu media sosial yang saya pakai juga lah istilahnya sebenarnya ada yang lain mana ya sebenarnya kalau nyari aku tuh gampang banget nama aku tuh nggak jarang dipakai orang eh ini bukan buat penghinaan buat yang lain nggak emang nama aku tuh lagi jarang 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 dan emang kalau dikari langsung nongol guys namanya dia jadi ya saya sih berharapnya Insya Allah sih selama game yang membuat series game GTA ini belum buat yang baru ya Insya Allah sih saya masih buka jasa di GTA 5 online ini untuk yang di konsol ya di konsol di PS4 atau nggak tahu saya nanti Insya Allah di PS5 ya saya kurang tahu juga nantinya kayak gimana oh iya guys doain guys Om Brand katanya mau beli PS5 guys doain uangnya cepat kekumpul ya omnya hehehe amin dia kasih ya ya saya juga saya moga-moga sih masih ketemu sapir ya itu harapannya kalau gua kalau gua nggak tahu guys mau upgrade ke PS5 atau gua beli PC guys itu diantara itu doang kalau Om Brand nih emang dia pengen beli PS5 guys gua juga kemarin pengen beli PS5 cuma gara-gara harganya sekarang masih tidak masuk di akal makanya gua tidak ingin upgrade PS5 dalam waktu 1-2 tahun inilah kemungkinan gitu cuma kalau uangnya ada dan PS5 harganya sudah masuk akal kita upgrade guys amin amin saya juga undangkan amin ya pokok nggak tujuan kami ya bisa terwujudkan masing-masing ya itu ya ini takutnya terlalu panjang-panjang nih orang disini nonton pada bingung ya ini mau bisa panggak ya mikir gitu karena sharing-sharing terus ya jadi video kayak podcast ya jadinya ini coba sambil kita mulai jadi ini eh sebentar kok jadi salah mencetkan tumpah saya mencet ya mencet eh saya mencet pulet jadi disini ya ini saya coba pakai cara cepat ya mungkin ini agak unik ya jadi karena di saya ini eh ini ini sepere ini butuh keluar ya sepere jadi eh itu biar nanti kamu ambil lukisan terus ambil kerja cuma satu terus nanti aku sisanya gold sisa nanti nanti ikutin aku ke itu ya kemana ke luar mendok mendok ya jadi ceritanya nah ini ya mungkin agak seri-seri sering dikit ini kebetulan ya kalau misal disini saya kebulan memang dapet eh dapet targetnya ini target yang paling rendah yaitu di pojok kanan atas kalian bisa lihat di channelnya ada bacaan Shinsimito Tequilla guys itu merupakan target paling rendah di atas Shinsimito Tequilla tuh ada birer bones ya om ya birer bones ruby necklace birer bones pink diamond baru yang terakhir itu panther's tattoo panther's tattoo nah cuma panther's tattoo itu langka banget kalau nggak ada event ya om ya iya itu cuman adanya pada saat event-event yang diadakan oleh game developer game GTA ini alias developer tercinta kita ini yang tidak mengeluarkan GTA 6 guys kapan GTA 6 mau keluar alias si rockstar ini emang rockstar agak kampret juga dia bikin event panther kok lama banget ya ditungguin tidak datang-datang guys iya jadi mungkin kalau misalnya ini dari pengalaman saya ngikutin DLC-nya DLC-nya Coy Perkuhis dari dari bulan Desember lalu sampai sekarang itu baru event cahit event target panther's tattoo baru sekali semua jadi ya buat kalian yang mungkin kalian yang pernah ngalamin atau yang pernah melaluinya itu kalau salah itu bulan pada bulan akhir Mei ingat saya itu yang saya ingat juga itu tiga minggu setelah lebaran nah itu pada saat itu saya juga mengikuti event itu kebelanjaan itu emang kawasan ada tuh kalau kalian nonton nanti kalau yang kalian tahu channel saya ya channelnya beranan di Toputra kapan hari pernah emang dapat kan kalau sampai mau sampai itu bisa salah saling channelnya namanya apa beranan di Toputra om ya iya tuh bisa ke bang berananya guys kalau kalian mau lihat yang pinterest itu atau kalian juga kalau kalian tahu youtuber bangku alias bang adam itu juga bang adam kemarin sempat gua lihat bikin video video tentang dia ngerjain kayo periko dengan target tertinggi yaitu si pinterest itu guys jadi boleh kalian kalau mau ke bang adam juga silahkan kamu jelasin the pair itu yang mana yang pernah viral itu video yang mana biar tahu kalau kalian tahu atau kalian pernah nonton video tentang bangku gamer palsu alias green screen kalian itu pasti tahu siapa bang adam toavian sih iya soalnya takutnya bang adam kan banyak namanya adam tuh takutnya kan adam levin adam levin adam ini adam adam ini tukang tukang ini tukang jual sayur kan gak ada yang tahu ada namanya berkali kan ini ini juks ya semacam juks ya ya takutnya kan bang adam kan banyak ternyata ya kalau misalnya kayak bang beranan untuk putra nah ini ini kayak masih langka gak ini 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 jadi promosi nama ya ini kamu juga ya gue sih gak masalah promosi nama ya maksudnya eh ya faktanya sih emang ini namaku film belum ada yang ngembarin ya makanya jadi kayak gak familiar sebenarnya orang kalian denger ya iya betul jadi disini kita pakai approach vehicle-nya longfin guys sebenarnya ada dua bisa pakai longfin dan juga bisa pakai kalau saat kecuma iya bukan cuma sih oleh orang-orang yang main kayak perikohai paling populer iya bisa dibilang kayak gitu loh aslinya tuh ada enam ya ada enam ada apa aja longfin patrol boat eh start enhilator helikopter terus ada yang namanya eh kosatka tadi disini bilang terus ada yang pakai velum tuh pesawat kalau kalian pernah tahu pesawat ya ini pesawat-pesawat hmm kuba kalau orang-orang yang apa suka nonton film-film di kuba itu yang ya mungkin film-film kayak Pablo Escobar tuh pesawat namanya velum tuh ada tuh velum tuh sama satu lagi tuh ee alkonos ya mungkin kalau ini jarang banget ya tapi aku biasanya sering bilang sih kalau di game tuh ibarat kata kayak kalian main pubg ya seri dan tanah kutip pubg ya itu jadi bener-bener cara bermain nanti kayak terjun payung nah terus infiltration-nya point infiltration point-nya kita pakai main dock ya om ya terus compound-nya tuh yang paling mudah atau ibaratnya yang gak perlu ngindar-ngindarin yang lain tuh ya ini dinette tunnel terus ada escape point-nya kita pakai main dock juga nah cuma untuk escape point nanti kita gak bakal kesini sih om ya tergantung juga om ya cuma karena kita di luar kita bakal lewat sini ya kan om iya kebetulan ini sebenernya sih memang biasanya root untuk router tercepatnya tuh kita tidak kita tidak kita tentukan berdasarkan dari escape point-nya itu dimana sebenarnya itu tergantung kondisinya sekali lagi nah ini kebetulan nih terkait dengan secondary target yang mau kita ambil nanti itu memang salah satu lokasinya itu ada di main dock jadi mau gak mau ya kita kesana nah gitu ya sebenarnya kalau misalnya lubang sebenarnya bisa gak bang kalau pakai S-trip nih gini ya boleh air trip boleh terus kalau misalnya boleh gak bang kalau Northrop ya boleh semuanya boleh boleh gak ada salahnya soalnya disini kalian kabur itu kalian kabur ke segala arah untuk menjauhi area pulau si periko ini om kayu periko ini ya ya sebenarnya kita gak harus menuntut oh escape point-nya di main dock berarti kita harus kesitu biar bisa ngesekkan disini enggak ya dari pengalaman saya tuh kalian gak harus ke titik escape point itu sudah menurutku udah udah cukup membantu banget yang mempermudah ya istilahnya ah karena terlalu jauh udah kita nyari tempat terdekat buat melarikan diri iya oke menurutku gak perlu waktu lama-lama ya safir iya betul terus saya tergantung kondisi time of trash time of day nya biasanya kita pakai yang day guys karena ketika day itu cerah ya maksudnya ya biar kita lebih gampang melihat musuhnya dimana gitu kan kalau hujan kan gelap gitu kan gak enak ya terus di weapon loud out nya kalau gua sendiri emang biasa pakai kayak yang ombran pakai juga agresor sama suppressor nah untuk hair support hair support crew itu bebas mau dipakai boleh enggak juga gak apa-apa gitu karena kan ibaratnya kita gak main agresif kan di sini om ya jadi gak perlu-perlu banget lah gitu ini sifatnya opsional tergantung kebutuhan kalian setiap kalau saya pribadi sih kayak gitu nyampekannya jadi ya tinggal kalian pahami dulu fungsi-fungsinya tiap hair support crew ini buat apa aja gitu betul tinggal kalian pahami dulu oke om boleh kita mulai om gus om ya ini saya coba main ini kan mulai kan hard mode ya terus juga kedua mungkin misi yang kita lakukan adalah kita mau coba untuk elite challenge ini jadi itu ada yang namanya challenge di cair pedikuris namanya elite challenge jadi artinya elite challenge ini dimana kalau kalian berhasil melakukan elite challenge ini kalian bisa dapat uang tambahan sekitar 150-100 ribu tergantung dengan difficulty kalau normal mode itu cuma 50 ribu tambahannya sedangkan kalau hard mode itu 100 ribu guys kalau kalian bisa elite challenge elite challenge itu dibawah 15 menit ya guys ya terus kalian juga gak boleh restart dan kalian kalau bisa jangan ketahuan sih karena ya syarat elite challenge itu silent and sneaky guys jadi kalian harus bisa yakin sekali jalan dari awal seperti yang kita lakuin sekarang sampai selesai kayak gini betul ini kemudian nih kita sebelum sempet di sudah sampai kalian software tadi yang namanya long fin ini saya tadi titiknya di main dog nah ini tempat yang yang bakal kita masukin ini ya ini salah satu titik pintu masuknya tuh ada disini nah ini mungkin favoritnya orang tuh titiknya ada disini ya enggak ya sapir ya betul mungkin dari setiap youtube enggak ya di hampir semua youtube lah ya agar saya perhatikan ya ini mungkin channel-channel orang yang buat video-video tentang Cepir QSGTA 5 online ini ya mesti sering banget dia menunjukkan jalan ini drain tunnel namanya ya mungkin udah sempet disampaikan dengan sapir sebelumnya tadi ya jadi emang ini rute banyak orang menganggap bahwa rute ini rute cepat ya ya akses jalan buat masuk ke rumah itu cepat banget ya soalnya seperti yang tadi sempet sapir udah sempet singgung bahwa ya kalian enggak perlu repot-repot buat memindari musuhnya ya buktinya tadi kita jalan aja tidak ada rintangan ya di depannya yang kita lewati ya ya mungkin tadi ada kalian kalau lihat ada kapal itu kapal penduduk bukan kapal penjara jadi itu menurutku aman-aman aja oke betul oh iya om tadi ini namanya apa om alat buat ngelasnya om kalau nggak salah cutting torch namanya ah iya cutting torch itu diperluin untuk ya ini buka drainage tunnel cuma kalau kalian mau entry compound yang nggak pakai drainage kalian nggak perlu pakai itu alat yang barusan dipakai itu guys eh jadi banyak sebenarnya nih kalau aku ngomong kita ngomongin akses pintu masuk rumahnya El Rubio Compone ini cuma itu ada enam pintunya nah itu ada empat cara itu buat masuk ke ketiap pintu-pintunya ada yang harus pakai alat last tadi cutting torch yang harus disampaikan oleh SPR terus ada yang harus pakai peledak peledak ada yang juga harus nemuin kartu kalau misalkan pintu samping ada yang harus manjat lewat tembok ya ada semua jadi banyak cara sebenarnya kita bisa masuk jadi kita harus pahami makanya sekarang jadi yang mungkin Javier lakuin sekarang tuh dia lagi sedang mencari keycard namanya jadi disini ini kita harus nyari sama keycard eh sepertinya aku denger keycard ini fungsinya buat untuk buka pintu gudang secondary target yang disimpan di dalam gudang ini nah itu ada dua kartunya ya nah mungkin untuk mungkin kalau misalnya yang orang lama yang udah main cayu biasa ini dia merasa ada perbedaannya dulu tuh kalau mau buat buka eh ini storage itu perlu dua orang tapi ngeliat sekarang kayaknya gak perlu dua orang ya sepir ya mungkin nanti mungkin buat yang kalian yang nonton di video channel yang sepir mungkin bisa ngeliat nanti apakah memang bisa eh bisa buka pintu tanpa harus berdua atau cukup dengan seorang diri ya nanti bisa lihat ya oh iya sekali lagi mungkin mungkin kayak di video channel saya mungkin ya kalau misalnya kalian ada yang pertanyaan masukan atau tanggapan silahkan bisa kalian sampaikan di kolom komen ya di video ini ya oh iya tadi tuh cara ngekill juggernaut ya guys ya kalau kalian pakai agresor tuh enak juga tuh guys karena kita dapat shotgun nah kali ini gue bakal ke bawah dulu buat ngambil primary targetnya eh 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 kalau kalian disini buat nge-hack fingerprintnya sebenarnya cara paling mudahnya ya urutan guys ini kan satu kan terus yang gue pasti dua ini ketiga nah sisanya tinggal ngikut aja guys tuh ini empat gue langsung clear terus yang sisanya juga sama ya urutan aja satu sampai enam kebawah gitu nah itu tadi yang sempat saya singgung namanya fingerprint cloner ya nah itu tuh kalau kalian nonton di channelnya javier sekarang ini ya posisi karakternya itu dia lagi sedang nah sekarang udah selesai ya hack ya tadi yang sebelumnya tuh mungkin lagi sedang hack nah itu biar kita bisa nge-hack itu kita butuh alat nanti fingerprint cloner dari prep yang kita siapin tadi makanya itu kenapa saya bilang tuh prepnya itu sifatnya wajib ya karena kalau kita mau ngambil target utama ya kita harus punya alat buat meretas sistem keamanan itu sendiri ya sabernya ya pengguna itu ya gak bisa nge-hack kikanya oh ya untuk disini kalian ketika ingin memecahkan kacanya diusahain jangan sampai mentok ya guys ya karena itu bakal makan waktu lebih lama lah ibaratnya karena kita perlu dinginin alatnya dulu gitu ya jadi tuh kita lanjutin lagi jadi itu itu nama alatnya itu plasma cutter itu di prep itu juga ada istilahnya plasma cutter itu alatnya itu kalau kalian pernah nonton film aduh promosinya enak ya sorry ya dan tak ada kutip kalau kalian yang udah pernah nonton filmnya ya misalnya mungkin yang sering kita lihat tuh filmnya ini Mission Possible itu kan mungkin ada salah satu seri filmnya juga pernah nunjukin alat yang fungsi buat mencahin kaca itu nah itu itu namanya plasma cutter sih ini aku ngambil lukisan berarti ya iya itu udah tak bukain tinggal lo ngambil terus aku ambil sisanya eh kok kan belum keluar ngambil yang dibawah oh lukisan dibawah wah kita bukain di atas ya kan tinggal ke gold kan yang di atas ya jadi ini cara bermain saya sneaky ya kalian harus perhatikan ya jadi cara nembak musuhnya juga harus bener-bener tembak ke arah kepala ya kayak gini ya eh aku gak bisa nunjukin ya orang channelnya di tempat ya mungkin yang ngeliat sana ya mungkin kalian pasti udah ngeliat di mana om di awal ya di ujung ya yang kebulan tuh kamu masuknya gak apa-apa yang kebulan ini udah saya bukain pintunya jadi mungkin lebih cepet efisien waktu ya gak perlu waktu lama-lama ya jadi sebenernya kalau kalian udah memahami cara bermainnya setiap kalian tau sebenernya trik-triknya ya ini memang terkadang kan ada orang yang bisa memahamin sama enggak ya ya betul eh om pernah gak ngambil gold tom oh iya ah tekan lama aja deh tanda lupa dulu ya aduh 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 udah udah mau kesana tadi aduh aduh uang dong kalian nyari uang kalian barbar ya ditembakin uangnya kurang mengurang oh iya sebenernya kalau misalnya untuk soal kita buat nyari uang rasanya tuh kita tidak dinyarankan untuk memakai mode agresif kalau di di GTA istilahnya itu agresif atau mungkin bahasa Indonesia orang birang itu perang ya atau barbar lah orang bilang katanya Raffi buat konten lain om bikin agresif yaudah Raffi nanti lu mabar sama gua tapi pakai kaya lu jadi gua baru-baru di kaya lu boleh kali boleh kan ya om ya nah itu saya kembali ke pribadi masing-masing orang sih pribadi masing-masing orang gak gimana kalau saya sih saya apa ya saya emang konteksnya lebih kayak ini yang menyesikkan sama yang punya konten aja yang punya youtube boleh om kata Raffi om berarti gas ya ome nah itu sempir kau ambil motornya nah ini kan ada CTV nih di post nih post jangan lupa kalian hancurin ya kalau masih keburu ya nah ini mungkin kalau kalian lihat di video di youtube nya PIR ya dia mengikuti saya ke arah mendok ya karena oh iya kita masih ada barang yang belum kita ambil oke kalian hati hati juga guys kalau kalian lewat hutan-hutan sini karena nih pohon disini tuh pohon disini tuh kayak besi sebenernya guys dicet jadi warna kayu ya tuh ditabrak bukan dianya yang runtuh malah kitanya yang jatuh guys iya jadi ibarat kata kalian dihadapi dengan armornya badak ya ini kita kayak bawa armor-armor kardus nih jadi ditabrak sama badak ya jebol ini ya jadi perlu diperhatikan baik-baik ya sini ya aduh eh pohon-pohon pohon asa tuh masih ada orang eh 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 kata-kata gua bukan kata-kata alu bray semua orang disini juga nganggepnya pohon dikayu juga emang pohon besi kalau ada dulu istilahnya yang peraku bilang tuh pohon abadi dulu itu cuman istilah orang udah-udah-udah full om tasnya om belum ini mau kesana itu sih itu belum lewat helikopter helikopternya helikopternya tentu ganggu sih wuuh siap itu helikopternya kesananya bingungkan emang jadi kalian perlu baca situasinya tuh penting ya sini misalnya sini rawan banget sih soal baca situasi yang biasa pernya mau ngapain abis ini kayaknya sih mau tutorial kasino dari awal dari prep segala macem kalau mau ikut boleh sini asal jangan rusuh nah ini kalau kalian belum pernah lihat nih di video saya pilih ini ada yang namanya kuken ya ini yang lagi saya ambil sekarang nah ini kemudian nih ini barang-barang secondary target ya jadi artinya nih yang saya sempat saya singgung tadi tuh secondary target tuh barang-barang tambahan sebenernya buat nambahin uang nah terus nah ini kembali ada yang unik eh seperti ini 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 apa nih ini apa namanya tombol ini tombol ini tombol ini gudang ini ini oh ya guys disini kalian kalau misalnya keluar untuk mau ngambil yang disini kalian harus berdua kalau kalau target kalian jelek di dalam kalian harus berdua karena yang satu posisinya untuk nahan si tombolnya biar yang di dalam gak ketutup walaupun di dalam juga ada tombol ya ini kebetulan ini kan gudangnya kan gudangnya unik ya jadi gudangnya itu emang butuh dua orang sih yang buat buka ya sebenernya gudang tuh banyak gudang yang buat sendiri ya ada eh terus oh ya ini ambil couple jadi sebenernya kalau kita bilang bang sebenernya nih kita kapan sih ada momen yang kita kayak suruh keluar ini banyak sih momen-momen kapan sih harus kita keluar ini jadi kayak salah satunya misal kalian sendiri kalian pasti mungkin gak buka gudang di dalam itu nah mungkin kalau kalian merhatiin tadi di video itu aneh emang loh bang tadi mungkin kalau misalnya apa ya kayak aku udah buka pintu itu ya misalnya kok gak usah naik ya eh Raffi Raffi halo Raffi kok gak usah suaranya gitu ya lu udah udah ini kan udah always always apa lu buat share suara lu gimana gimana tuh gimana gimana tuh di pengaturan party atau enggak lu buka menu face menu aja jangkas jangkas pelan-pelan pelan-pelan oh udah ya udah oke langsung kesini aja lurus lurus itu lu ada bacaan selalu izinkan kalau pakai bahasa Indonesia ya kan lu yang pernah sama gitu tuh nguruh gue iya nah disini tadi ada rewako ya guys ya itu yang tadi komen dari tadi dia emang anak bocar usuh guys wah hampir itu ya hehehe oh abis ini kita mau kasino dulu apa mau kayo agresif nih ah ah cerah ya gue iya jadi eh kenapa eh udah siapir bisa dijalanin siapir udah udah keluar gunti ya tadi eh iya jadi sebenernya eh tadi aku nyompe mana oh iya kalau misalnya ada orang nanya bang sendiri bisa gak sih bang buka buka gudang ada di dalam rumahnya LRubiun itu impossible kalau kita lihat juali ada bugnya nanti nah itu mungkin kamu jelasin gak aku bugnya kayaknya jelasin Vy boleh Vy nanti belum ada belum ada ketemu tuh ya wih ya jadi eh kalau misalnya sendiri tuh kebanyakan sih orang tuh biasanya mainnya di luar artinya hmm bukan mainnya di luar ya artinya eh dikira di rumah dikira lagi ujar dikira di rumah lagi ini ya maksudnya gak ada kerjaan gitu main di luar enggak maksudnya artinya hmm kadang tuh kita kalau misalnya mau nyari sekena target di dalam rumah tuh kadang tergolong susah soalnya ya ya itu tadi walaupun kita nemu gudang yang bisa kita buka sendiri ya hmm itu apa ya saya bilang ya eh walaupun kalian nemu dua kartu tapi kalau kalian bener-bener generalnya main sendiri itu gak bisa buka gitu itu ya mungkin kayak Rewako bilang tadi hmm apa namanya kalau ada bugnya ya kalau ada bug terbaru ya cuma saya gak tahu ya ada bug terbaru apa enggak biasanya mereka setelah ngambil primary target di dalam kompon itu mereka bergeser keluar untuk mencari secondary target di luar biasanya dari di anu aja bang di pelabuhan aja maksudnya jangan lewat kok satka gitu atau film gitu ya kan berarti di luar kan bener kan ya kan dari awal jangan dari itu komponnya dari luar aja bukan dari kompon keluar gitu tapi konteksnya di luar kan iya kan iya kan aku nanya di luar kan iya kan bener gak main di luar aku bilang ya itu musik kamu bagian dari penjelasanmu kan salah satunya kan iya bener kan tapi kan aku mau di luar bener kan iya jadi maksudnya kenapa iya bener gak iya aku bener mainnya di luar kan enggak tadi cuma bisa iya bener gak iya bener gak iya langsung masuk brengtunel lewat luar aja iya itu mungkin yang dimasukkan aku tuh salah satunya ya bukan kewajibannya harus kayak gitu salah satunya kalo soalnya udah bener kan iya sekarang buktinya aku pernah los keluar dari kampung nggak langsung kabur jalan dulu ke tempat lain tapi kalau ngomongin LHR masalah LHR ya sebenarnya itu salah satu salah satu ya berarti kan masih ada cara lain kan nah aku ngambil planet target baru ngambil second target ternyata di luar ya gak ada masalah gitu yang penting konteksnya kalau kalian tahu basicnya mau ngambil di awal second target atau mau diambil di akhir second target pas di luar itu mungkin gak ada salah gak ada masalah iya betul sekali om iya betul boleh maka kita sini atau barburn bebas ini kamu cuma digibit aja nih eh Erwin sih severe oke win iya ini kamu gara-gara di diajakin Erwin terus pertanyaanmu kamu lihat konteksnya aku gak bisa jawab pertanyaanmu tadi oke kalau mau win main barber ini aku kekusatkan nih kalau mau main kasino ya itu aja boleh lu kalau mau barbar silakan duluan gue gue belum prep kasino kok nanti aja baru gue kekusatkan ini saya paling anti sama orang-orang gak dikenal saya gak mau ada sembarangan orang tuh nge-follow tapi dia gak jelasin siapa dirinya segala macem oh dear itu ya Rolls-16 ya hahaha ya bener kan Rolls-16 kan mana orang ada kok oke guys ini salah satu cara buat kayaknya yaitu kayo guys ya nanti bakal kita lanjutin ke video berikutnya buat kayo yang agresif ya guys ya jadi kita ganti judul dulu jadi kita ganti judul dulu jadi judul jadi kita ganti judul dulu jadi kita ganti judul dulu saya harus menerjem kalian bisa menerjem jadi kita ganti judul dulu